Selain itu, lubang besar bercampur-lumpur di badan jalan menjadi pemandangan di Jalan Husin Basri, Kelurahan Sukamulia, Sematang Borang. Pengendara harus memiliki kemampuan ekstra saat melintas, baik kendaraan maupun pengemudihnya. Jalan Husin Basri berada di wilayah kota Palembang, yakni di Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Sematang Borang. Jalan ini tersambung dengan Jalan Lumban Meranti Jaya, Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyu Asin. Kondisi jalan sangat memprihatinkan, yakni jalan berlubang besar bercampur-lumpur. Akibatnya para pengguna jalan memutar otak jika ingin melintas atau mereka akan mencari alternatif jalan lain. Kerusakan jalan telah lama terjadi karena terjadi pembiaran. Perlahan namun pasti kerusakan bertambah parah terlebih jika hujan turun. Genangan air menjadi lumpur seakan menjadi jebakan bagi para pengendara. Mobil pengangkut material bangunan perumahan diduga menjadi pemicu parahnya kerusakan jalan. Sementara pihak pengembang sepertinya tutup mata. Kalau jalan ini sudah termasuk jalan kota atau jalan perbatasan? Antara kota sama Banyu Asin. Seperti ini? Sekitar dari tahun 2008, kita yang diperbatasan ini Pak, mohon diperhatikan. Ini kan banyak perumahan ya Pak, ada perhatian dari para pengembang untuk jalan yang rusak ini Pak? Sebatas batu pecah aja Pak. Warga sekitar hanya bisa pasrah karena ini jalan perbatasan. Mereka bingung siapa yang bertanggung jawab untuk memperbaiki jalan yang mulai rusak sejak tahun 2008 ini. Dari Banyu Asin, Ahmad Syaiful, AINIS melaporkan.